Hai 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 assalamualaikum welcome back to my youtube channel Hai semua apa kabarnya hari ini semoga hari ini temen-temen dalam kondisi baik sehat dan bahagia ya Di videoku kali ini aku mau share tutorial 2 cara membuat angkos snack lebaran yang super simple Kayak gini temen-temen kayak permen gitu lah ya Ini persiapan dulu bahannya ada plastik OPP, kertas kado, snacknya jelas ya double tip gunting dan juga uangnya Pertama ini yubinya dimasukin ke plastik OPP ukuran 7 x 10 cm yang rapih ya nyusurnya temen-temen Lalu tinggal di belakangnya dikasih uangnya dilipat jadi 4 ya uangnya setelah itu tinggal di kunci aja seperti ini Dan setelah itu tinggal kita percantik pakai kertas kado temen-temen ukuran 4 x 7 ya Ini dilipat dulu jadi 4 untuk garis bantu ya setelah itu tinggal dikasih double tip Yang dikasih double tip itu atas bawah sama yang tengah 1 ya temen-temen Jadi nanti yang ditempel ke plastik OPPnya itu kira-kira 1 cm makanya kita bagi 4 ya Dan pas di garis bantu yang ini itu nempel ke kertas OPPnya Sudah seperti ini tinggal dilepas aja untuk double tip yang lain dan tinggal ditangkupkan aja Ini untuk yang atas juga sama ya temen-temen caranya seperti itu Dan ini tinggal kita gunting-gunting makanya tadi kita butuhnya 4 cm ya Jadi yang 1 cm nya itu buat digunting seperti ini digunting zigzag begitu Ini atas bawah sama ya digunting zigzag seperti itu Dan untuk yang model pertama jadi tinggal yang model kedua Alat dan bahannya sama ya temen-temen pasti OPPnya ukurannya pun sama Kertas kado juga sama dan ini pertama kita lipat dulu kalau beda sama yang pertama ya modelnya Soalnya kan bentuk segitigit gitu Jadi biar lebih gampang kita tempelkan dulu kertas kadonya Untuk area yang mau ditempel sama ya Atas bawah sama tengah 1 Setelah itu tinggal dilepas aja double tipnya dan tinggal ditempel Pastikan pas dulu ya temen-temen masuknya tuh biar gak miring-miring gitu loh Dan tinggal dilepas yang lainnya Double tip setelah itu tinggal ditangkupkan Sudah setelah jadi ini tinggal dimasukin aja sneknya Aku nih pakainya roka sama permen ya kiss ya temen-temen Setelah itu ini untuk yang atas dilipat miring seperti ini temen-temen Dan ujungnya itu digunting ya yang ada lemnya gitu Dan tinggal dimasukin juga uangnya Lalu tinggal digunting ini pakai solasi biasa ya temen-temen biar lebih kuat dia Di solasi gini aja Setelah itu tinggal ditempel juga kertas kadonya Cara sampelnya sama ya ukurannya pun sama Dan dibikin zigzag juga kayak yang pertama Biar lebih bagus gitu loh ya Jadi variasinya ujungnya itu digzag seperti ini Sudah atas bawah seperti itu ya temen-temen Caranya bikinnya simpel banget ya kan Alat bahannya pun gampang ya kan Dan ini udah jadi semua ya temen-temen Ada dua model yang segitiga sama permen biasa gitu Ini aku temennya warna biru ya Soalnya biar cantik aja gitu Selamat mencoba di rumah ya temen-temen Semangat! Terima kasih sudah menonton tutorial Cara membuat ampuh snack lebaran yang super simple temen-temen Semoga videoku bermanfaat ya Terima kasih juga untuk temen-temen yang sudah support channelku Yang belum support subscribe channelku yuk Nyalain lonceng notifikasinya juga ya Agar temen-temen selalu update video terbaru dari aku Di like and share juga Biar lebih banyak temen-temen yang belajar origami dan kreasi dari kertas lipat Sampai jumpa di videoku selanjutnya ya Dadah! Wassalamualaikum